Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan beberapa langkah atau tahapan yang saya lakukan untuk mengajar anak-anak di kelas 8 SMP YPPL Bandar Lampung terkhusus pelajaran bahasa Inggris. Pada tahapan pertama, yakni pendahuluan terdapat salam pembuka, menanyakan kabar siswa, lalu berdoa, cek kehadiran siswa, dan absersi. Nah, untuk pendahuluan dapat dilihat dalam layar video ini. Dapat dilihat juga beberapa siswa sudah menuliskan nama mereka sebagai bentuk absen mereka. Lalu, guru juga yang berkaitan, yakni dalam mengajak teman atau mengundang teman untuk datang ke rumah kita biasanya menggunakan ungkapan. Nah, dalam bahasa Inggris ungkapan tersebut bernama expression of invitation. Tapi, sebelum memasuki kegiatan inti, guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, yakni ada dua. Pertama, dapat memahami apa saja ungkapan yang terdapat dalam expression of invitation, lalu dapat menyusun atau tapi kalimat beraitan dengan expression of invitation. nah, memasuk ke kegiatan inti, yang pertama, guru memberikan materi berupa video kepada siswa, lalu siswa mengamati dan memahami video tersebut. Lalu, guru juga masih memberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi tersebut. Ada beberapa anak yang bertanya, bahwa belum begitu memahami bagaimana cara membuat ungkapan itu sendiri. Nah, guru menyampaikan sedikit atau menjawab sedikit, yakni kalau kita mau mengundang teman, biasanya dalam bahasa Indonesia itu kita menggunakan ungkapan seperti ayo datang kemari, kamu bisa datang, silakan bergabung dan masih banyak lagi. Lalu, guru melanjutkan kalau dalam bahasa Inggris, biasa menggunakan ungkapan seperti would you come to, would you like to, dan masih banyak lagi. Lalu, untuk memperjelas, guru memberikan gambaran di dalam buku paket halaman 47 dengan menandai. Kita bisa lihat number one, two, three, yang diberikan nomor ini untuk menjelaskan hello, good morning, itu sebagai pembuka. Terus, di nomor tiga, itu respon dari invitation. I just got your invitation card to your birthday party. Terus, di bagian kelima ada thanks for inviting me. Itu, dan masih banyak lagi. Itu yang menunjukkan expression of invitation. Selanjutnya, guru juga memberikan kesempatan jika siswa masih bingung untuk bertanya kembali. Tapi, jika sudah tidak ada, guru memberikan pertanyaan terkait materi yang telah diberikan. Sementara itu, ternyata waktu berulir begitu saja telah habis. Jadi, untuk kegiatan penutup, guru memberikan tugas, penugasan kepada siswa di halaman 49 buku paket. Lalu, yang kedua itu analisis atau pahami di mana yang ungkapan yang berkaitan dengan expression of invitation. Setelah itu, guru memberikan penyemangat atau motivasi tetap belajar di rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu, guru menutup kelas dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.